Pemirsa Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur melaporkan penyerangan terhadap hakim yang dilakukan aktivis anti-masker Muhammad Yunus ke Mahkamah Agung. Sebelumnya Muhammad Yunus emosi dan menyerang hakim usai dijatuhi fonis tiga tahun penjara. Aktivis anti-masker Muhammad Yunus Wahyudi menyerang majelis hakim di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur. Yunus melompat ke meja hakim dan berupaya memukul hakim usai dijatuhi fonis tiga tahun penjara karena terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang ITE. Ruang sidang pun sontak menjadi riuh. Yunus kemudian digiring petugas keluar ruangan. Pasca insiden ini pihak Pengadilan Negeri Banyuwangi akan melaporkan Yunus ke Mahkamah Agung. Sementara kuasa hukum Yunus akan mengajukan banding atas putusan hakim. Pengadilan Negeri Banyuwangi akan berkoneksi dulu dengan kebenaran kami yang ada di Pengadilan Tinggi, Selebaya. Kemudian juga melaporkan ini ke Mahkamah Agung dan juga ke bawah kronologi. Jadi dari Pengadilan Negeri Banyuwangi, Selebaya, kami akan mengajukan petunjuk bagaimana pelanjutannya. Akan upaya hukum yaitu banding. Akan tetapi kami menunggu penjelasan dari keluarga. Sudah disampaikan tadi di depan persidangan bahwa dengan pembelaan kami selaku penasih hukum yang diapekan, sehingga tuntutan jaksa penuntut umum yang dikabulkan. Sebelumnya, aktivis anti-masker Banyuwangi Muhammad Yunus Wahyudi ditangkap usai videonya viral di media sosial. Ia menyebut COVID-19 tidak ada. Yunus juga terlibat aksi pengambilan paksa jenazah COVID-19. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, Ainius melaporkan.